Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat, kemurahan-Mu, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun, bernafas, kami sehat, kami kuat, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Pada saat ini kami rindu untuk kembali, dikuatkan, dan diperlengkapi dengan firman-Mu. Urapi setiap kami, jam hati kami agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang keempat. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Injil Lukas 4 ayat 5-8 tertulis demikian. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata Iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Saudara Neksi Tuhan, di luar Tuhan, orang bisa saja menjadi kaya, tenar, dan berhasil. Bisa mendapatkan kedudukan, kehormatan, dan kemuliaan dunia ini. Alkitab sudah menyebutkan bahwa orang-orang fasik dan yang tidak mengenal Allah pun, bisa mengalami situasi lahiriah, yang kelihatannya lebih baik daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi dalam hal ini saudara jangan kita iri hati dan marah, tetap fokuskan hati dan mata rohani kita kepada Tuhan. Dalam Lukas 4, ayat 1-13, terdapat kisah tentang pencobaan yang dialami Tuhan Yesus di Padanggurun, setelah ia berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Hal ini mengingatkan kita pada apa yang terjadi pada Nabi Musa, yang juga berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Ini menjadi salah satu kesamaan antara Mesias dan Musa. Allah pernah berjanji kepada Musa bahwa seorang yang seperti Musa akan Tuhan bangkitkan dari antara umat Israel. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, sedangkan Mesias memimpin umat manusia keluar dari perbudakan dosa. Di sini saudara kita membaca bagaimana iblis berusaha mencobai Tuhan Yesus. Dan hal ini mengingatkan kita juga akan pencobaan yang dialami oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa di Taman Eden. Ada tiga aspek yang dicobai, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Iblis berusaha menggoda Tuhan Yesus dengan kekayaan dan kemuliaan kerajaan dunia. Kita melihat di sini saudara bahwa iblis punya kuasa juga untuk memberikan hal ini karena kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat iblis mempunyai kuasa. Namun saudara, kekayaan dan kemuliaan yang diberikan iblis, menuntut jiwa manusia. Ia hanya memberikan kebahagiaan yang sementara, tapi sesudahnya yang didapatkan adalah kebinasaan. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 tertulis, Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang dimaksud pencuri dalam ayat ini adalah iblis. Inilah yang dikerjakan oleh iblis. Ia mencuri jiwa manusia. Ia menyenangkan manusia untuk sementara dengan kesenangan dunia, tapi selanjutnya menjermuskan manusia ke dalam kebinasaan yang kekal. Ia tidak mau hanya dirinya yang masuk ke dalam neraka. Itulah sebabnya ia mengajak sebanyak-banyaknya manusia untuk mengikuti dirinya. Sudara yang dikasih Tuhan, menghadapi pencobaan iblis, Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia berkata, Ada tertulis, Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Kita belajar di sini, Sudara, untuk melawan setiap godaan iblis dengan kekuatan firman Tuhan, bukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita harus berpegang pada firmannya dalam menghadapi situasi pencobaan. Sudara yang dikasih Tuhan, iblis seringkali menawarkan berkat, kemuliaan, kehormatan kepada kita. Tapi jangan kita mau, Sudara. Kalau saat ini ada di antara kita yang sedang dicobai dalam aspek keinginan mata, harta dunia, kekayaan lahiriah, dan diajak untuk meninggalkan Tuhan demi semua perkara itu, mari ingatlah, Sudara, untuk tetap berpegang pada firman Tuhan. Jangan ikuti godaan iblis, lawanlah dengan kuasa firman Tuhan. Sadarilah, Sudara, bahwa iblis hanya akan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia tidak mau kita selamat. Iblis ingin kita binasa, Sudara. Mari fokuskan hati kita. Tetap menyembah Tuhan. Taati Tuhan. Hidupi firmannya. Percaya, Sudara. Berkat sejati hanya datang dari Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita, tapi ia akan melimpahkan berkatnya kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Berkat, kehormatan, keselamatan, dan kehidupan yang kekal menjadi bagian kita yang senantiasa mau setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa, Sudara. Terima kasih Bapak di sorga kami mengucap syukur untuk firmanmu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajar dan mengingatkan kami untuk melawan setiap tipu daya iblis, setiap godaan, cobaan iblis yang mau membuat kami menjauh dari Tuhan. Setiap tawaran dunia, godaan, keinginan mata, kekayaan, harta lahiriah yang ditawarkan oleh iblis, kami mau tolak dan kami mau lawan dengan kuasa firmanmu. Kuatkan hati kami ya Tuhan untuk senantiasa setia dan mengasihi Tuhan dalam sepanjang umur hidup kami. Kami percaya kehidupan di dalam engkau senantiasa dipenuhi berkat yang sejati. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pakai hidup kami untuk memuliakan namamu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, dan memberikan jalan keluar. Mujisatmu Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amen. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapak Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persegetuan dan penghiburan roh kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, Sudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat Sudara semua, dan roh kudus akan menolong Sudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Sudara semua, sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Terima kasih.